Melihat keadaan Leng Bai, para ahli tentara dunia abadi semuanya terkejut. Mungkinkah bahkan Tuan Leng Bai pun tidak dapat menaklukkan orang ini? Saat itu, tubuh Su Yun tiba-tiba menghilang, dan dia bergegas menuju Leng Bai lagi. Dari kelihatannya, dia ingin membunuh Leng Bai. Leng Bai adalah komandan tentara dunia abadi. Jika dia mati, tentara aliansi dunia abadi, yang terdiri dari lusinan sekte abadi dan tentara pengadilan abadi, pasti akan runtuh. Tentara aliansi pada awalnya tidak stabil. Tanpa seorang pemimpin, pasti akan menjadi sepiring pasir lepas. Mudah bagi penghuni dunia bawah untuk menangani sepiring pasir lepas. Terlalu sombong. Menghadapi agresifitas Su Yun, kemarahan di hati Leng Bai melonjak. Dia mengangkat tinjunya dan dengan keras meninju ke arah Su Yun, ki abadi yang muncul dari ujung tinjunya sepertinya mampu menembus sebuah planet. Saat tinjunya jatuh, tinju itu menghantam ujung pedang Su Yun. Su Yun memegang gagang pedang rat-rat dengan kedua tangannya, dan dengan kuat mendorong ke depan. Lengannya sedikit gemetar, dan dia bisa merasakan Leng Bai telah menggunakan kekuatan penuhnya. Makan tinjuku, penghancuran langit dan bumi. Pada saat ini, Leng Bai meraung, tinju keras yang menempel di tubuh pedang meledak dengan seribu sinar cahaya. Di dalam cahaya, segel reinkarnasi seribu binatang muncul, tetapi ketika seribu binatang masih bereinkarnasi, mereka tiba-tiba menghilang, berubah menjadi aura mendominasi bercampur kebencian dan kemarahan, menyebar ke tubuh pedang. Su Yun mendengus marah, dia merasa meskipun kekuatan kasarnya bisa melawan Leng Bai, tidak akan mudah untuk menekannya, jadi dia segera mencabut pedangnya dan mundur, untuk sementara menghindari aura tinju. Jangan lari. Melihat Su Yun mundur, Leng Bai merasa memiliki kesempatan untuk menang, dan segera menekan ke depan, melontarkan tiga pukulan, setiap pukulan seperti seratus bunga mekar, seribu pohon bercabang, dan sepuluh ribu roh bangkit kembali, membentuk sangat kontras dengan pukulan sebelumnya yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Jari Su Yun bergerak sedikit, melepaskan ki iblis abadi, membentuk perisai tebal di depannya. Tiga angin tinju menyerang dan menghantam perisai iblis abadi, hampir tidak bisa menghancurkannya, tapi mereka tidak mampu melukai Su Yun sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Melihat pukulan percaya dirinya dengan mudah diblok oleh Su Yun, Leng Bai terkejut. Faktanya, Leng Bai terlalu melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan Su Yun, jadi bagaimana dia bisa unggul? Di pengadilan abadi, jika mereka tidak mengirim seorang ahli di puncak Dewa Roh yang mendalam untuk menangani Su Yun, tidak ada orang lain yang bisa melakukan apapun padanya. Tuan Leng Bai, semuanya telah berakhir. Su Yun berkata acuh tak acuh, lalu tiba-tiba memegang pedang bulan ganda di tangannya, menggerakkan lengannya, dan melompat ke udara, tubuhnya melepaskan cahaya merah yang menyilaukan, lampu merah itu beriak ke seluruh dunia, seperti matahari merah yang terbit ke langit. Seluruh alam iblis sejati diterangi oleh lampu merah. Leng Bai dan para ahli dari dunia abadi buru-buru mengedarkan ki mereka untuk menahan cahaya yang menyilaukan. Namun, mereka mendengar raungan naga yang datang dari dalam cahaya. Kemudian, naga itu mungkin menyebar dan menambah tubuh mereka. Orang-orang ini sebenarnya punya perasaan ingin menyembah lampu merah. Bukan hanya mereka, orang-orang di sungai dunia bawah di bawah sudah seperti ini. Mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat menahan kekuatan draconik ini sama sekali. Satu demi satu, mereka berhenti berkelahi dan bersujud. Apa yang sedang terjadi? Leng Bai menjadi pucat karena ketakutan. Matanya melebar saat dia menatap lampu merah dan berteriak tanpa sadar, naga sejati. Naga sejati, ini adalah naga ilahi sungguhan. Dia sangat akrab dengan kekuatan naga ini, karena dia cukup beruntung telah melihat klan naga ilahi sebelumnya. Dia telah melihat kekuatan besar yang berdiri di puncak dunia abadi, dan bahkan pengadilan abadi tidak berani menahan mereka terlalu banyak. Mungkinkah orang ini bukanlah makhluk abadi atau iblis. Tapi naga ilahi sungguhan. Mustahil. Leng Bai tidak mempercayainya, tetapi, jika dia tidak mempercayainya, lalu siapa orang ini? Mengaum. Raungan naga mengguncang langit dan bumi. Lampu merah perlahan menghilang. Tubuh agung di dalam lampu merah perlahan muncul di depan mata semua orang. Para ahli dari tentara dunia abadi sudah tercengang. Mata mereka sepertinya terpaku pada sesuatu saat mereka menatap kosong ke arah lampu merah yang perlahan meredup. Di balik lampu merah, seekor naga raksasa yang menutupi langit muncul di hadapan semua orang. Naga ini seolah menutupi langit, menghubungkan utara dan selatan. Itu sangat besar. Panjang tubuhnya puluhan ribu kaki, dan memiliki empat cakar tetapi tidak bertanduk. Matanya seperti matahari dan bulan, sisiknya menutupi tubuhnya dengan rapi, namun tetap seperti gunung dan sungai. Di punggungnya, sebenarnya ada sepasang sayap raksasa yang sangat berlebihan. Itu benar-benar berbeda dari naga dewa lainnya, dan setiap gerakannya sepertinya mampu menarik langit. Naga raksasa agung dan ilahi macam apa ini? Ini, ini. Tatapan lengbai tertuju pada kepala naga raksasa itu, dan menemukan bahwa semua tanduknya patah. Naga surgawi sebesar itu setidaknya harus memiliki delapan cakar, tetapi ia masih hanya memiliki empat. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa kegilaan, kegilaan yang berani merobek langit dan menantang rakyat jelata. Apakah ini naga ilahi? Tentara dunia abadi di sampingnya bertanya dengan kaget. Tidak, ini bukan hanya naga ilahi. Lengbai menggeram, jika aku mengingatnya dengan benar. Ini, adalah pengkhianat yang dicari oleh klan naga ilahi dan klan elang ilahi selama 10.000 tahun. Naga pengkhianat. Naga pengkhianat. Mendengar dua kata tersebut, para ahli yang hadir merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka jelas pernah mendengar tentang legenda naga pengkhianat, namun siapa sangka hari ini, mereka benar-benar akan melihat keberadaan legendaris ini. Naga pengkhianat adalah seekor naga, tapi orang ini adalah raja iblis dari alam iblis sejati. Bagaimana keduanya bisa bingung? Jika raja iblis dari alam iblis sejati bukanlah inkarnasi dari naga pengkhianat, maka bisa dipastikan bahwa yang ada di depan kita hanyalah tipuan. Itu bukanlah tubuh sebenarnya dari naga pengkhianat. Pada saat ini, orang-orang di sampingnya angkat bicara dan mengungkapkan keraguan mereka. Namun keraguannya langsung dibanta oleh lengbai, trik macam apa yang bahkan bisa meniru kekuatan naga. Ini. Semuanya, naga pengkhianat diinginkan oleh klan naga ilahi dan klan elang ilahi. Karena pihak lain berani menggunakan formulir ini untuk bertarung dengan kita, maka tidak ada keraguan bahwa pihak lain tidak berencana untuk melepaskan kita. Hari ini, entah ia mati, atau kita yang mati. Semuanya, ayo serang bersama dan lakukan yang terbaik. Lengbai meraung. Iya. Semua orang bergegas mendekat dan berdiri di samping lengbai. Perkataan lengbai tidak salah. Suyun saat ini tidak berencana membiarkan orang-orang ini pergi. Karena posisi mereka berbeda, maka mereka harus siap menanggung akibat berdiri di pihak yang salah. Dia mengendarai tubuh besar naga pengkhianat itu dan terbang menuju lengbai. Cakar naga besar turun dari langit dan langsung merobek tempat lengbai berada. Kekosongan segera mulai terdistorsi. Orang-orang di sekitar lengbai dengan cepat bereaksi dan buru-buru menghindar, nyaris menghindari bencana ini. Namun, pria berambut biru dan memiliki alis biru tidak dapat mengelak tepat waktu karena luka-lukanya. Tubuhnya langsung terkoyak oleh kehampaan yang terdistorsi, dan bahkan jiwanya pun hancur. Apa? Melihat pemandangan ini, lengbai menjadi pucat karena ketakutan. Sungguh kekuatan destruktif yang sangat kuat. Bahkan kekosongan pun tidak dapat menahannya. Naga pengkhianat ini pasti memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Suyun sekali lagi mendesak tubuh naga pengkhianat itu, membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan naga yang keras. Raungan itu berubah menjadi gelombang kejut yang menghantam tubuh makhluk abadi dengan ganas. Mereka ingin menggunakan kiabadi mereka untuk bertahan, tetapi mereka menemukan bahwa kiabadi padat yang baru saja mereka kumpulkan telah langsung menghilang. Dunia gambar hebat. Lihatlah harta ajaibku, pembalikan langit dan bumi. Balikan sembilan aliran. Jangan terlalu sombong. Yang abadi tidak bisa lagi menahannya. Satu demi satu, mereka mengeluarkan harta sihir mereka dan menyerang Suyun. Namun, mantra yang sangat mempesona meledak dan menghantam tubuh naga pengkhianat itu dengan keras, namun tidak dapat melukainya. Ini adalah level pertarungan yang sangat berbeda. Lengbai menyadari bahwa Suyun saat ini telah melampaui puncak alam Dewa Roh. Dia telah mencapai ketinggian yang bahkan dia tidak mengetahuinya. Tiba-tiba, naga pengkhianat yang sangat besar itu memutar tubuhnya dan mengayunkan ekor naganya yang besar dengan gila-gilaan. Sebuah kekuatan yang tampaknya mendistorsi langit terbentuk di ekornya. Saat ia mengayun, ia menamparkan keras ke arah Lengbai. Lengbai buru-buru mengeluarkan cermin bundar seperti harta ajaib dan mengaktifkannya. Cermin di cermin bundar segera pecah, dan dengan lompatan, dia bersembunyi di dalam cermin. Orang-orang lainnya mencoba menghindar, tetapi sudah terlambat. Ekor naga pengkhianat itu terlalu besar dan terlalu cepat. Tanpa kecuali, semuanya terkena ekor naga pengkhianat itu. Tubuh dan jiwa mereka langsung berubah menjadi partikel dan mati di tempat. Dengan mengayunkan ekornya, ia telah melenyapkan banyak ahli. Kekuatan semacam ini cukup untuk menghancurkan medan perang. Brengsek! Lengbai, yang melompat keluar dari cermin, melihat pemandangan yang mengerikan ini dan tahu bahwa mustahil baginya untuk menaklukkan naga dewa yang besar ini. Diam-diam dia kesal, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung melepas lencana pesanan di pinggangnya dan menghancurkannya. Setelah lencana pesanan hancur, itu berubah menjadi bubuk yang beriak di telapak tangannya. Saat dia dengan cepat melambaikan tangannya, itu dengan cepat membentuk pintu cahaya yang besar. Melihat itu, Su Yun yang telah berubah menjadi naga pengkhianat diam-diam terkejut. Dia segera mengangkat cakarnya dan menyerang ke arah pintu cahaya. Namun, pintu cahaya itu seperti kabut. Ketika cakar itu mengenainya, mereka langsung melewatinya dan tidak dapat dihancurkan sama sekali. Kamu sangat kuat. Saya tidak tahu siapa Anda, tapi saya hanya tahu satu hal. Artinya, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, Anda bukanlah tandingan Wakil Presiden Pengadilan Abadi saya. Hari ini bukan hari kematianku, Lengbai, tapi hari kematianmu. Mata Lengbai terasa dingin saat dia terengah-engah dan menggeram. Kata-katanya masuk ke telinga Su Yun tanpa melewatkan satu katapun. Jantung Su Yun langsung melonjak beberapa kali. Wakil Presiden Pengadilan Abadi. Mungkinkah pintu ini menjadi pintu untuk memanggil Wakil Presiden Pengadilan Abadi? Seperti yang diharapkan. Setelah pintu terbentuk, bagian dalam pintu berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Samar-samar, sesosok tubuh muncul di dalam pintu. Saat sosok ini muncul, naga besar Su Yun mungkin akan segera melemah beberapa poin. Jika itu adalah Wakil Presiden Pengadilan Abadi, bahkan Su Yun, yang berwujud naga pengkhianat, tidak akan bisa menandinginya. Tidak. Jika Wakil Presiden Pengadilan Abadi berpartisipasi dalam pertempuran, maka situasinya akan berbeda. Su Yun memfokuskan mata naganya dan menatap Lengbai. Pintu semacam ini yang bisa dilewati oleh orang sekuat itu, bahkan jika itu adalah harta ajaib, pastinya tidak mudah untuk diaktifkan. Saat ini, Lengbai pasti sudah mencapai batasnya, dan ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Segera, Su Yun mengayunkan tubuh naganya dan bergegas menuju Lengbai sebelum Wakil Presiden bisa menyeberang. 1237. Beraninya kamu. Wakil Presiden di balik pintu terang merasakan niat Su Yun dan langsung berteriak dengan marah. Suaranya seperti gelombang suara yang menyebar ke segala arah, dan mereka yang mendengar suara itu tertahan oleh kekuatan misterius dan tak tertahankan. Jiwa mereka tanpa sadar menerima gelombang suara, dan mereka menjadi tidak mampu mengendalikan diri. Tubuh naga pengkhianat yang dikendalikan Su Yun tanpa sadar berhenti sejenak. Melihat itu, Lengbai segera berbalik dan mundur. Karena Wakil Presiden akan tiba di medan perang, maka dia tidak perlu terus bertarung dengan Su Yun. Dengan kekuatan Wakil Presiden Pengadilan Abadi, berurusan dengan orang ini akan sangat mudah. Kamu ingin membunuhku? Ini tidak semudah itu. Lengbai tiba-tiba mengeluarkan kue bundar berwarna tembaga dan menghancurkannya. Dalam sekejap, jam matahari raksasa muncul di belakangnya. Saat Su Yun mendorong tubuh naga pengkhianat itu mendekat, dia menemukan bahwa tubuhnya menjadi sangat lambat ketika dia mendekat. Ke jam matahari, seolah-olah ada lapisan esta terlihat di sekelilingnya, mencegahnya bergerak maju. Tidak. Itu bukan embun beku, itu dipenuhi aura waktu. Mungkinkah aliran waktu melambat? Su Yun melihat jam matahari dengan mata naganya yang besar, dan menemukan bahwa jam matahari itu dipenuhi cahaya, seperti sinar matahari. Lengbai berdiri di tengah jam matahari, matanya terpejam saat dia bernyanyi. Dari kelihatannya, itu karena harta karun ajaib. Su Yun diam-diam mengatupkan giginya, dia mencoba yang terbaik untuk menggerakkan tubuhnya, dan menuju jam matahari, tapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak dapat membuat tubuhnya masuk lebih cepat, dan bahkan kekuatan suci dari pertempuran kekaisaran. Robe tidak mampu menghilangkan kekuatan aneh waktu. Meskipun tubuh naga pengkhianat itu sangat besar, Lengbai berada sangat jauh darinya. Pada kecepatan ini, jika dia ingin mendekati Lengbai, dia harus menghabiskan setidaknya seratus napas waktu. Jika ini terus berlanjut, Wakil Presiden pasti sudah melewati pintu tersebut. Bagus sekali, Lengbai, mundurlah ke samping dan tunggu aku menjatuhkan orang ini. Wakil Presiden di dalam pintu lampu memperhatikan bahwa Lengbai telah berhasil menahan Su Yun, mengangguk, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, lalu menggunakan seluruh kekuatannya untuk maju keluar pintu lampu. Mendengar itu, Lengbai membuka matanya, dan menatap Su Yun yang ingin masuk tapi tidak bisa, senyuman lucu melintas di matanya. Huff, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan kali ini. Kamu tidak bisa membunuhku, dan kamu tidak bisa melakukan apapun pada Wakil Presiden. Saat ini, kamu seperti kura-kura di dalam toples, menunggu untuk ditangkap. Lengbai bergumam pada dirinya sendiri, dan meningkatkan aktifasi harta karun jam matahari, menyebabkan kecepatan Su Yun melambat. Keadaanku saat ini sangat kuat. Meskipun kamu memiliki harta karun untuk menjebakku, aku yakin kamu tidak akan bisa bertahan terlalu lama, kan? Saat itu, Su Yun tiba-tiba berbicara kepada Lengbai. Lengbai terkejut. Dia tidak mengerti apa maksud Su Yun, tapi dia dengan cepat mencibir dan mendengus, bahkan jika aku tidak bisa bertahan lama, terus kenapa? Dalam waktu kurang dari 50 napas, Hakim Ketua akan dapat melompati pintu. Begitu dia memasuki dunia ini, itu akan menjadi saat kematianmu. Namun, Anda harus menghabiskan hampir 100 waktu untuk bisa dekat dengan saya. Dalam kondisiku saat ini, aku bisa bertahan selama 200 napas. Cukup? Tidak cukup. Saat itu, Su Yun tiba-tiba menggelengkan kepalanya, ini masih jauh dari cukup. Apa maksudmu? Ekspresi Lengbai berubah. Namun, pada saat ini, retakan merah menyala tiba-tiba muncul di langit cerah. Retakan ini seperti sambaran petir merah menyala yang merobek langit. Setelah sambaran petir muncul, suhu seluruh sungai Neterward yang dingin tiba-tiba naik. Semua awan di langit terbakar. Di sekitar retakan merah menyala, sembilan matahari besar yang terik muncul. Matahari yang terik berputar mengelilingi petir dengan kecepatan tinggi. Suhu di dalam retakan seperti kilat menjadi semakin tinggi, semakin panas. Tidak lama kemudian, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di dalam celah tersebut. Apa? Orang yang berada di dalam pintu cahaya itu menjerit kaget. Apa itu? Lengbai juga sangat terkejut. Dia melihat celah itu dan berteriak tanpa sadar. Namun wakil presiden tidak sempat menjawab Lengbai. Saat dia melangkah keluar dari pintu cahaya, dia menatap Suyun dan berteriak, aku bisa mencium auramu. Orang yang menyebabkan kekacauan di pengadilan abadi adalah kamu. Siapa sebenarnya kamu? Siapa saya tidak penting? Yang penting saya hanya milik diri saya sendiri, bukan pengadilan abadi. Pengadilan abadi tidak bisa mengendalikan saya. Kebebasanku hanya milikku. Suyun berteriak, dan pada saat itu, dia bergegas menuju Lengbai seperti orang gila. Semua makhluk hidup di alam segudang harus menjadi bagian dari pengadilan abadi. Hanya di bawah kepemimpinan pengadilan abadi semua makhluk hidup dapat disublimasikan dan memperoleh kebebasan sejati. Kami adalah penguasa alam segudang. Jika Anda bersikeras melakukan sesuatu, Anda dengan caranya sendiri, kamu hanya akan tersesat. Kami harus menuntunmu. Suara wakil presiden menjadi husuk. Dia melihat ke pintu cahaya dan melihat tangan dan kaki terentang. Dan dari retakan merah menyala di langit, sebuah tangan ramping berwarna merah yang ditutupi bebatuan juga terulur. Tangan itu meraih tepi retakan dan memberikan sedikit tenaga, menyebabkan retakan melebar. Setelah itu, wajah menakutkan muncul di tengah celah. Apa, apa ini? Lengbai belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Ketika dia melihat wajah merah menyala dan ganas itu, bulu kuduk merinding muncul di sekujur tubuhnya. Pihak lain tidak mengincarnya sama sekali, tetapi hanya dengan melihat sekilas ke pihak lain, dia merasakan tekanan tak terlihat menyerangnya. Iblis api suci. Saat ini, suara wakil presiden yang dalam dan tegas terdengar dari dalam pintu cahaya. Saya tidak pernah berpikir bahwa setelah berada di nirwana begitu lama, keberadaan tak terduga seperti itu akan muncul di segudang alam. Tahukah Anda saya, atau pernahkah kita bertemu sebelumnya? Tawa suram iblis api suci datang dari balik celah itu. Suaranya sangat menakutkan, menyebabkan orang gemetar ketakutan. Sangat kontras dengan panas triknya. Kamu mungkin tidak tahu, tapi aku memang pernah melihatmu sebelumnya. Aku tidak pernah menyangka akan bertarung denganmu hari ini. Wakil presiden mengulurkan tangannya lagi. Saat ini, dia sudah melompat dengan separuh tubuhnya. Jantung Leng Bai berdebar kencang saat mendengar itu. Meskipun dia tidak mengetahui keberadaan seperti apa iblis api suci itu, dia dapat mengetahui dari kata-kata wakil presiden bahwa makhluk yang akan datang bukanlah makhluk biasa. Bahkan wakil presiden pun mungkin tidak akan bisa mengalahkannya dengan mudah. Jika wakil presiden tidak bisa segera menangani keberadaan yang akan datang ini, nyawanya sendiri mungkin dalam bahaya. Untuk menghentikan Suyun, Leng Bai telah menggunakan sumber energinya sendiri dan mengaktifkan harta sihir jam matahari tanpa menahannya. Saat ini dia tidak memiliki banyak kekuatan abadi yang tersisa di tubuhnya, jadi ingin melawan Suyun hanyalah mimpi belaka. Leng Bai menatap cahaya di sana, lalu melihat retakan merah menyala di atasnya. Satu-satunya hal yang bisa memberinya harapan adalah wakil presiden akan keluar selangkah lebih cepat daripada keberadaan aneh yang disebut Iblis Api Suci. Bertekun, saya harus bertahan. Leng Bai mengatupkan giginya dan menatap Suyun. Dia percaya bahwa dengan kekuatan wakil presiden, membunuh Suyun hanya akan memakan waktu sebentar. Selama Suyun meninggal, ancamannya akan hilang sepenuhnya, dan dia tidak perlu lagi khawatir tentang apapun. Iblis Api Suci pasti tidak akan berani bertarung dengan wakil presiden dalam waktu lama. Penilaian Leng Bai memang benar. Ketika separuh tubuh Iblis Api Suci baru saja keluar dari celah, wakil presiden hanya menyisakan separuh tubuhnya di pintu cahaya. Dengan kecepatan ini, wakil presiden mungkin akan keluar dalam waktu kurang dari 20 tarikan napas. Huh. Wakil presiden menatap Suyun, yang masih menuju Leng Bai, dan mendengus dingin. Saat ini, Suyun juga bereaksi. Jika dia terus menuju Leng Bai dan mengabaikan wakil presiden, dia pasti akan dibunuh oleh pihak lain. Suyun menarik napas dalam-dalam dan berhenti. Dia membalikkan tubuh naganya yang besar dan menatap wakil presiden, yang hampir melompat keluar dari pintu cahaya. Mata naganya dipenuhi dengan keseriusan. Suara mendesing. Tubuhnya melepaskan gelombang cahaya hitam, dan kondisi naga pengkhianat menghilang, kembali ke kondisi jubah hitam. Dia memegang pedang dengan satu tangan, dan kekuatan Iblis Suci dan jiwa Iblis masih mengelilingi tubuhnya. Meskipun belum lama, sejak kamu berhasil melarikan diri terakhir kali, kultifasimu sebenarnya telah membuat terobosan besar. Saya tidak tahu pertemuan kebetulan seperti apa yang kamu alami, tetapi jika kamu tidak tersingkir, kamu pasti akan tersingkir. Menjadi ancaman besar bagi pengadilan abadi di masa depan. Hari ini, tidak ada yang bisa melindungimu, kamu harus mati. Wakil presiden menarik kaki kirinya keluar dari pintu cahaya. Ini adalah bagian terakhir dari dirinya. Saat dia melompat keluar dari pintu cahaya, pintu itu segera meredup dan menghilang. Melihat pemandangan ini, Iblis Api Suci di atas sedikit cemas. Nak, hati-hati. Orang ini tidak mudah dihadapi. Tunggu aku keluar dan jaga dia. Jangan khawatir, senior. Meskipun aku bukan lawannya, aku akan memikirkan cara untuk menghentikannya. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat pedang bulan ganda di tangannya dan mengarahkan ujung pedangnya ke wakil presiden. Kamu hanya mendekati kematian. Hanya dengan kamu. Wakil presiden mendengus dan bergegas menuju Suyun. Melihat itu, Suyun langsung memasang ekspresi seolah hendak menyerang, ekspresinya penuh konsentrasi. Namun, saat dia memasang postur ini, kekuatan waktu yang menahannya tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, rasa dingin yang mengejutkan muncul dari punggungnya. Leng Bai telah melancarkan serangannya. Saat perhatian Suyun tertuju pada wakil presiden, dia dengan tegas melancarkan serangan diam-diam. Mati. Sudut mulut Leng Bai terangkat menjadi senyuman sinis, matanya dipenuhi senyuman puas. Tetapi, saat dia melancarkan serangan diam-diam terhadap Suyun, Suyun, yang masih menghadap wakil presiden, tiba-tiba menghilang. Bila energi abadi ini, yang diaktifkan pada nafas terakhirnya, langsung meleset. Bodoh, apa yang kamu lakukan? Wakil presiden berteriak dengan cemas. Tapi sudah terlambat. Saat sosok Suyun muncul kembali, dia sudah berdiri di samping Leng Bai. Kecepatan ini sangat cepat sehingga sulit bagi siapapun untuk bereaksi. Ternyata perhatian Suyun selalu tertuju pada Leng Bai. Alasan mengapa dia berbalik menghadap wakil presiden adalah untuk memikat Leng Bai agar melancarkan serangan diam-diam. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membunuh wakil presiden, dan akan sulit baginya untuk melukainya. Oleh karena itu, selama dia bisa menyingkirkan Leng Bai, itulah cara raja. Leng Bai mengetahui identitasnya, jadi dia harus menyingkirkannya. Jika wakil presiden pengadilan abadi mengetahui identitas aslinya, maka alam iblis sejati tidak akan pernah memiliki hari yang damai, dan dia akan mendapat banyak masalah di masa depan. Sekarang, ada peluang. 1238. Puci. Pedang bulan kembar yang tajam langsung mengiris leher Leng Bai. Darah segar muncrat dari ujung pedang, memercik ke jubah hitam pekat Suyun, seolah mawar merah darah telah mekar di jubah itu. Kepala Leng Bai berputar beberapa kali di udara, lalu jatuh langsung ke sungai Neterward. Tubuhnya bergerak-gerak beberapa kali, dan jam matahari di belakangnya pecah seperti butiran pasir yang hancur. Mayat Leng Bai yang tanpa kepala pun langsung terjatuh. Komandan tentara pengadilan abadi langsung dipenggal. Tentara alam abadi di bawah melihat ke atas, semuanya terkejut, dan semangat mereka langsung runtuh. Bahkan komandannya terbunuh, situasinya di luar imajinasi semua orang. Namun, meski komandannya dipenggal, itu tidak akan mengubah situasi dalam waktu singkat, karena penduduk dunia bawah telah dikalahkan, dan semua orang mundur menuju jalan rahasia. Terlebih lagi, sosok yang lebih kuat telah muncul dari pintu cahaya, dan keberadaannya cukup untuk menggantikan posisi Leng Bai. Semuanya, jangan panik, terus bertarung, dan bunuh semua orang di dunia bawah, jangan biarkan siapapun hidup. Xian Wu segera melepaskan diri dari sembilan bencana, terbang ke langit, dan berteriak dengan keras. Dia tahu bahwa sekarang bukanlah waktunya menghadapi sembilan bencana dan api terbang. Sebuah kecelakaan telah terjadi dan Leng Bai terbunuh. Dia harus segera menyusun kembali segalanya, dan menyesuaikan moral, jika tidak, seluruh pasukan akan runtuh. Melihat Xian Wu masih ada, hati panik tentara istana abadi akhirnya terkendali. Tentara pengadilan abadi masih memiliki keuntungan, dan segera mematuhi perintah Xian Wu, dan terus mengejar orang-orang di dunia bawah. Flying Flames mengambil kesempatan ketika Xian Wu pergi, dan segera bergegas menuju sembilan bencana. Keduanya bekerja sama, dan memaksa Qi He mundur, dan langsung melarikan diri ke kejauhan. Tuan Xian Wu, kenapa kamu tidak mengejar? Qi He menatap Xian Wu, dan bertanya dengan suara rendah. Tuan Qi He, lihat. Xian Wu menunjuk ke suatu arah. Qi He menoleh untuk melihat dan melihat tubuh Leng Bai jatuh ke sungai Styx. Air memercik dan menelan tubuhnya. Melihat ini, wajah Qi He menjadi pucat. Bibirnya bergetar beberapa kali saat dia berkata dengan suara gemetar, Tuan Leng Bai. Sudah mati. Sejak Tuan Leng meninggal, api terbang dan sembilan bencana tidak lagi penting. Saya harus mengambil tanggung jawab memimpin pasukan dan terus mengalahkan penghuni kegelapan. Jangan khawatir, Tuan Qi He, kekuatan penghuni kegelapan telah hancur total. Mengandalkan api terbang dan sembilan bencana saja tidak cukup. Tujuan utama kita kali ini adalah menghilangkan kekuatan penghuni kegelapan, bukan secara khusus menangani api terbang dan sembilan bencana. Meskipun Lord Leng telah meninggal, sebelum dia meninggal, dia mengundang Wakil Presiden. Dengan adanya Wakil Presiden di sini, aku khawatir bahkan jika Pedang Dunia bawah Kekaisaran datang, kita tidak perlu takut. Kata Xian Wu, dia masih sedikit terkejut. Biasanya, hal seperti ini tidak akan membuat Wakil Presiden khawatir. Dia tidak pernah menyangka bahwa Leng Bai akan begitu berpengaruh sehingga bahkan Wakil Presiden pun akan diundang. Dengan cara ini, pertempuran ini pasti akan menjadi kemenangan. Melihat itu, Qi He tidak mengatakan apapun lagi. Dia menoleh dan melihat ke atas. Leng Bai telah terbunuh dan Su Yun sebenarnya ingin menghancurkan jiwanya. Jiwa Leng Bai berbeda dari makhluk abadi biasa. Itu sangat kuat. Bahkan di kematian sungai Stix tidak dapat menghapusnya. Tapi bagaimana Wakil Presiden membiarkan dia sukses? Dia langsung menyerang Su Yun. Begitu dia bergerak, ruang di sekitarnya langsung terdistorsi. Seolah-olah sebuah batu telah dilemparkan ke dalam danau yang tenang sehingga menimbulkan riak-riak. Auranya dilepaskan. Su Yun langsung merasa dia tidak bisa bernafas. Jantungnya seakan berhenti berdetak dan tubuhnya menegang. Tidak baik. Dia mengatupkan giginya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan pedang bulan ganda di tangannya dan menyerang cahaya yang masuk. Niat pedang-pedang bulan ganda telah dilepaskan. Kekuatan destruktifnya meledak bersama dengan tubuh pedang dan menghantam cahaya dengan keras. Namun, di dalam cahaya itu, ada juga kekuatan yang sangat menakutkan. Kekuatan ini jauh lebih kuat daripada Su Yun setelah berkat pedang bulan kembar. Lengan Su Yun langsung terguncang hingga mati rasa, dan dia juga mundur. Bocah, jangan lawan dia secara langsung. Kamu sama sekali bukan tandingannya. Pikirkan cara untuk melarikan diri. Aku hampir kalah. Api iblis suci berteriak keras dari celah di atas. Saat ini, dia hanya memiliki satu kaki tersisa di celah tersebut. Su Yun menyipitkan matanya dan menatap wakil presiden yang mendekat. Matanya bersinar dengan cahaya dingin. Memang benar, bertarung dengan ahli seperti itu adalah pilihan yang tidak bijaksana. Su Yun tidak tahu seberapa besar budidayanya telah melampaui puncak alam dewa roh, dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Menghadapi pertarungan hidup dan mati seperti ini, bertemu orang seperti itu, dia secara alami akan bersembunyi sejauh yang dia bisa. Tapi, Su Yun tiba-tiba menemukan bahwa meskipun dia tidak memiliki peluang untuk menang, dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya, dia tidak pernah melakukannya. Berpikir untuk melarikan diri. Bukan karena dia tidak takut mati, tapi dia tidak ingin melarikan diri. Entah kenapa, dia sangat ingin terus bertarung dengan pembangkit tenaga listrik seperti wakil presiden. Dia sangat ingin bisa menerima satu atau dua gerakan darinya. Pembangkit tenaga listrik seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa ditemui setiap saat. Pembangkit tenaga listrik seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan semua orang. Su Yun takut pada yang kuat, tapi dia juga mendambakan yang kuat. Setelah dikalahkan terakhir kali, meskipun dia tahu bahwa ini ditakdirkan untuk terjadi, dia tetap tidak mau. Dia tahu kali ini, dia tidak punya peluang menang melawan wakil presiden, tapi dia mendambakannya. Paling tidak, dia ingin bertahan lebih lama dari sebelumnya. Terkadang, orang selalu memiliki dorongan hati. Dorongan ini bukanlah momen kebingungan di otak, melainkan kegelisahan yang datang dari lubuk hati yang terdalam. Yang abadi bisa menekannya, tapi saya tidak ingin menekannya. Tidak masalah darah macam apa yang mengalir di tubuhku, tidak peduli identitas apa yang aku miliki sekarang, setidaknya aku tahu bahwa aku adalah manusia. Mata Su Yun tiba-tiba berubah menjadi merah darah, dia menatap wakil presiden yang bergegas mendekat, pedang bulan ganda di tangannya mengepal rat, dan mengeram, aku berbeda dari kalian. Karena itu, dia tidak mengelak dan malah menyerang wakil presiden lagi. Ki abadi, kekuatan ilahi, dan Ki iblis semuanya keluar dari tubuhnya, tanpa menahan sama sekali. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam tiga warna berbeda, dan seperti meteor yang tidak menoleh ke belakang, dia melesat melintasi langit yang gelap dan menabrak wakil presiden. Beraninya kamu. Melihat Su Yun tidak hanya tidak melarikan diri, tapi dia bahkan menyerbu ke arahnya, wakil presiden sangat marah. Suaranya meledak, mengguncang langit, merasa telah benar-benar dipermalukan, dia tidak lagi menahan diri. Dari dalam lingkaran cahaya yang membungkusnya, sebuah tangan cahaya besar terulur dan dengan kuat meraih ke arah Su Yun. Namun, saat tangan itu mendekati Su Yun, tangan itu dihancurkan oleh Su Yun, yang telah mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan ini. Bajingan, apakah kamu benar-benar mengira kamu adalah seseorang? Di mataku, kamu tidak berbeda dengan semut. Sejumlah besar tangan cahaya sekali lagi muncul dari sekeliling wakil presiden. Tangan-tangan cahaya ini saling tumpang tindi seperti dinding cahaya yang tebal. Su Yun menabrak tangan besar itu dan menghancurkannya, tapi tidak mampu menghancurkannya. Dia mengatupkan giginya dan dengan gila-gilaan berlari ke depan. Tubuhnya gemetar, tapi dia tidak bisa melanjutkan ke depan. Wakil presiden memandang Su Yun dengan dingin, Ki Abadi yang padat mulai membungkus Su Yun, ingin mencabik-cabiknya sepenuhnya. Anak Nakal Ketika iblis api suci melihat pemandangan ini, ia langsung menjadi cemas. Ia mencoba yang terbaik untuk menyeret kakinya keluar dari pintu, tetapi untuk keberadaan kuat seperti mereka, tidak mudah untuk menyeberang secara langsung, dan bahkan lebih sulit lagi untuk keluar dengan cepat. Su Yun dan wakil presiden menemui jalan buntu, wakil presiden tidak bergerak sama sekali, namun Ki di tubuh Su Yun dikonsumsi secara gila-gilaan, langit benar-benar terdistorsi, matahari dan bulan kehilangan cahayanya, masyarakat abadi dunia bawah di sungai stif semuanya merangkak turun pada saat yang sama, atau meringkuk tubuh mereka, aura yang dihasilkan oleh pertarungan ahli tertinggi menyebabkan rambut mereka bergetar, dan mereka tidak lagi berani meluruskan tubuh mereka. Su Yun, idiot, kenapa kamu tidak lari jika kamu bisa? Anda masih ingin melawannya, apakah kamu tidak mencari kematian? Su Yun yang masih menemui jalan buntu dengan wakil presiden tiba-tiba mendengar suara di benaknya. Itu adalah suara Ling King Yu, dan suaranya terdengar sedikit cemas. Ling Yu, aku tahu apa yang kulakukan ini bodoh, tapi aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, aku yakin aku tidak akan menyesali apa yang telah kulakukan kali ini. Su Yun mengeram, dia sekali lagi mengaktifkan kekuatannya, saat ini dia sudah mencapai batasnya. Seluruh tubuhnya tampak kelelahan, dan kimridiannya terasa sakit. Namun, perasaan yang hampir membuatnya pingsan ini membuatnya merasa sangat puas. Ini adalah pertarungan dengan pembangkit tenaga listrik. Bahkan jika dia kalah, itu tetap merupakan keuntungan. Wakil presiden mengerutkan kening, dia melihat ke arah tangan cahaya yang besar, tetapi dengan dua poni, beberapa tangan cahaya di depannya benar-benar hancur. Meskipun aura Su Yun tidak sekuat aura wakil presiden, auranya sangat ganas dan tajam, seperti sebilah bambu. Namun, dia tidak peduli, dia mendesakinya lagi, dan dalam sekejap, tangan cahaya besar itu terbentuk beberapa lagi. Su Yun menggunakan seluruh kekuatannya untuk menerobos tangan besar cahaya, dan di depan wakil presiden, itu hanya masalah waktu. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Wajah Su Yun menjadi pucat pasi, tubuhnya semakin gemetar, jika ini terus berlanjut, dia bahkan tidak akan mampu bertahan selama sepuluh napas waktu. Ling Qingyu merasa cemas, dan segera berteriak, Su Yun. Saya akan membantu Anda memblokirnya terlebih dahulu, Anda memikirkan cara untuk melarikan diri, dan segera pergi. Apakah kamu mengerti? Kamu membantuku memblokirnya, Su Yun mengatupkan giginya, tapi di dalam hatinya, dia tidak mengerti suara Ling Qingyu. Namun, bagaimana dia bisa membiarkan Ling Qingyu memblokirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Apa? Ling Qing terkejut. Su Yun tiba-tiba melepaskan tangannya, dan langsung mundur, menjauhkan dirinya dari wakil presiden. Itu sangat mudah, seolah-olah dia sudah mempersiapkannya sebelumnya. Melihat itu, Ling Qingyu tercengang, mungkinkah api iblis suci telah berhasil menyeberang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah celah itu, tapi apa yang dia lihat tidak seperti yang dia harapkan. Kaki terakhir api iblis suci masih setengah berada di dalam, dan belum berhasil dilintasi. Jika itu masalahnya, bukankah api iblis suci tidak akan bisa menyelamatkannya? Lalu kenapa dia masih bersumpah untuk mundur dengan percaya diri? Mati. Wakil presiden mendengus, dan sejumlah besar telapak tangan langsung meraih ke arah Su Yun. Namun dalam hitungan detik, pedang hitam ke abu-abuan tiba-tiba melesat keluar dari belakang Su Yun, dan bergegas menuju wakil presiden. Cahaya tersebut langsung menghancurkan aura wakil presiden, dan dengan momentum yang mengejutkan, cahaya itu menebas ke arahnya. 1239. Begitu aura ini muncul, ia segera memperingatkan semua penghuni neter di bawah. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke langit, hanya untuk melihat bahwa seluruh langit telah terkoyak oleh cahaya hitam ke abu-abuan. Sesosok melompat ke langit dan mendekati wakil ketua hakim pengadilan abadi yang seperti dewa. Aura ini sangat kuat, bahkan wakil presiden pengadilan abadi tidak berani mengabaikannya. Segera, dia menyerah untuk menyerang Su Yun dan mengaktifkan tekniknya. Sejumlah besar cahaya berkembang di depannya, berubah menjadi roda cahaya raksasa. Ketika sosok itu menabrak roda cahaya, itu seperti pedang yang sangat tajam yang menyerang perisai. Niat pedang meledak, dan roda cahaya bergetar hebat, seolah-olah bisa pecah kapan saja. Niat pedang yang kuat menyelimuti langit dan bumi, mengaduk sungai Styx, seolah-olah banyak sekali dunia yang akan berubah warna karena pedang ini. Su Yun menatap sumber SWOT Inten, hanya untuk melihat seorang pria mengenakan baju besi abu-abu dan hitam berdiri di sana. Ekspresi pria itu dingin dan serius, mata pedangnya menatap lurus ke arah sosok cahaya di kejauhan, dan di tangan kanannya, dia memegang pedang panjang berwarna abu-abu dan hitam. Pedang itu terlihat sangat biasa, tanpa lingkaran cahaya, juga tidak tajam, tampak biasa saja, seperti bilah tajam yang belum biasa, tetapi di badan pedang, ada dua kata berwarna merah darah yang terukir. Pemenggalan abadi. Mungkinkah ini pedang abadi pemenggalan yang telah disebutkan oleh pedang kekaisaran Ming sebelumnya? Su Yun menatap lurus ke arah pedangnya, matanya bersinar penuh gairah. Pendekar pedang mana yang tidak ingin memiliki pedang yang tiada taranya, tetapi pedang yang bagus hanya dapat ditemukan secara kebetulan dan tidak dicari. Meskipun ini adalah pertama kalinya Su Yun melihat pedang abadi pemenggalan kepala, perasaan yang diberikan pedang itu kepadanya adalah perasaan berdenyut yang menghantam kedalaman jiwanya. Perasaan ini adalah sesuatu yang jarang dia temui di dunia sarung pedang. Pedang kekaisaran Ming telah tiba, dan dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan bahaya dunia bawah. Setidaknya, sudah ada orang yang akan menangani masalah antara ketiga komandan dunia bawah. Berengsek, saya tidak pernah berpikir bahwa pedang kekaisaran Ming akan datang secepat ini. Ki He menatap sosok abu-abu hitam yang telah mengusir wakil presiden dan berkata sambil mengatupkan giginya. Pedang kekaisaran Ming Huff, jadi bagaimana jika dia ada di sini? Sejak pengadilan abadi kami mengambil tindakan kali ini, kami telah menghitung keberadaannya. Untung dia ada di sini, ini menyelamatkan kita dari kesulitan mengirim orang untuk mencarinya. Hari ini, kami akan merawatnya bersama. Sian Wu berkata dengan dingin. Mendengar ini, mata Ki He berbinar, apakah Tuan Sian Wu punya rencana untuk menghadapi pedang kerajaan bawah tanah? Jangan khawatir, ikuti saja perintahku dan terus bunuh penghuni dunia bawah. Aku akan mengaturnya. Royal Underworld Sword tidak akan bisa berbangga lama-lama. Sian Wu mendengus dan pergi. Ki He melihat ke arah di mana Sian Wu pergi. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya dingin, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia terus memerintahkan orang-orang di pengadilan abadi untuk mengejar api terbang dan sembilan bencana. Di langit yang luas, Imperial Underworld Sword berdiri dengan bangga di tengah. Retakan yang menyala-nyala juga mulai menutup. Api iblis suci telah sepenuhnya melewati celah itu dan terbang keluar. Begitu muncul, suhu seluruh alam iblis sejati meroket. Langit juga berubah menjadi merah menyala seolah-olah sedang terbakar. Wakil Presiden dan Imperial Underworld Sword menoleh untuk melihat api iblis suci secara bersamaan. Mata Wakil Presiden kembali tenang, sementara Imperial Underworld Sword terkejut. Dia mengerutkan kening, lalu menoleh ke arah Su Yun dan bertanya, apakah kamu mengundang api iblis suci ini? Ya, Su Yun mengangguk, sebelum senior datang, situasi di sini sudah diluar kendali. Junior ini tidak berbakat, jadi aku hanya bisa mengundang api iblis suci senior untuk datang dan menekan tempat ini. Tapi melintasi dunia itu terlalu merepotkan, dan menyita banyak waktu. Senang sekali kamu ada di sini, aku bisa banyak bersantai. Aku orang yang takut masalah. Jika aku harus menyelesaikan masalah di sini sendirian, aku akan sakit kepala. Api iblis suci memandang Wakil Presiden dan tersenyum sinis, pengadilan abadi Anda selalu tidak adil. Meskipun saya belum pernah berada di alam segudang selama bertahun-tahun, saya masih mengenal pengadilan abadi Anda seperti di belakang tanganku. Alam lain tidak bisa melawanmu, tapi itu tidak berarti kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Apakah tidak ada alasan mengapa pengadilan abadi tidak bersatu selama bertahun-tahun? Pada akhirnya, itu hanyalah hukum alam. Meski kami penghuni iblis punya reputasi buruk, bukan berarti semua iblis itu jahat. Sama seperti Anda para dewa, dapatkah Anda menjamin bahwa tidak ada orang tercela di antara Anda para dewa? Nak, aku menyarankanmu untuk berhenti secepat mungkin dan pergi bersama orang-orangmu. Jika tidak, kamu akan menderita saat kita bertarung nanti. Kata api iblis suci sambil tersenyum. Wajahnya yang ketakutan ditambah dengan tawanya membuat orang gemetar ketakutan. Pada akhirnya, itu adalah keberadaan dari era primordial. Namun, kata-katamu tidak terlalu mendalam. Dia menatap pedang neraka kekaisaran dan iblis suci api yang berdiri di depannya. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, ada niat bertarung yang kuat. Dia berkata dengan lemah, namun, dunia iblis sejati harus dilenyapkan. Dunia bawah juga harus melekatkan dirinya pada pengadilan abadi. Jika banyak sekali dunia tidak dapat bersatu, pasti akan terjadi kekacauan. Kami melakukan ini demi kepentingan segudang dunia. Jika kalian berdua ingin melawanku, aku tidak keberatan, tapi aku khawatir alam iblis sejati yang besar ini tidak akan ada lagi. Dengan mengatakan itu, ekspresi api iblis suci membeku. Ia melihat ke arah wakil presiden, lalu ke pedang kekaisaran, dan segera menghela nafas. Melihat itu, Su Yun pun memahami kekhawatiran Holy Demon Fire dan makna dibalik perkataan wakil presiden. Ketiganya adalah eksistensi yang telah melampaui puncak alam dewa roh, dan tidak ada yang tahu alam apa yang telah mereka masuki. Jika mereka bertarung di sini, belum lagi apakah orang-orang di sini bisa bertahan atau tidak, seluruh alam iblis sejati akan hancur. Karena itu masalahnya, maka kamu harus segera pergi. Jangan buang waktumu di sini. Pada saat ini, pedang kekaisaran tiba-tiba mendengus dingin. Apakah kamu tidak takut menghancurkan dunia? Tanya wakil presiden. Jika kamu ingin menghancurkan bangsaku, apa gunanya meninggalkan dunia? Pedang kekaisaran segera membalas. Bagus, bagus, bagus. Seperti yang diharapkan dari pedang kekaisaran, pedang itu rusak. Namun, apakah Anda sudah benar-benar memutuskan? Jangan menyesalinya. Begitu perang ini dimulai, tidak ada jalan untuk mundur. Dunia bawahmu dan dunia abadiku adalah musuh bebuyutan. Anda harus memikirkannya dengan jernih. Pikirkan tentang alam iblis sejati di masa lalu, dan pikirkan tentang alam iblis sejati sekarang. Ini semua adalah pelajaran yang bisa dipetik. Wakil presiden berkata dengan dingin. Aku, pedang kekaisaran, tidak pernah menyesal melakukan sesuatu. Selain itu, saya harap Anda tidak salah. Alam iblis sejati adalah alam iblis sejati. Dunia bawah adalah dunia bawah. Ini tidak sama. Dia mengangkat pedang hitam ke abu-abuan di tangannya dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Lagipula, aku juga ingin memberimu sedikit nasihat. Saya harap Anda dapat mendengarkan dengan seksama. Berbicara, Wakil presiden berkata dengan acuh-ta'acuh. Jika kita bertarung, kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Aku harap kamu tidak melarikan diri, karena begitu kita mulai bertarung, meskipun kamu melarikan diri ke ujung bumi, aku akan tetap mengejarmu. Pedang kekaisaran mencengkeram pedangnya rat-rat dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku memang seperti itu. Begitu aku memutuskan sesuatu, aku harus menyelesaikannya. Aku harap kamu akan bertarung sepuasnya denganku, sampai mati, karena aku tidak akan lari. Oh. Ketika Wakil presiden mendengar ini, tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak, menarik. Sangat menarik, karena itu masalahnya, maka baiklah, mari kita bertarung hidup dan mati. Aku pernah mendengar nama besar pedang kekaisaran sebelumnya, dan hari ini, biarkan aku melihat betapa kuatnya pedang kekaisaran ini. Dengan itu, Wakil presiden melambaikan tangannya, dan lingkaran cahaya yang mengelilingi tubuhnya dengan cepat berkumpul di tangannya. Dalam sekejap mata, pedang cahaya ramping dan berkilau muncul di tangannya. Oh. Oh. Kalian berdua menggunakan pedang. Baiklah. Aku akan bermain denganmu juga. Api iblis suci terkekeh. Dengan lambayan tangannya, retakan yang menyala-nyala muncul di udara. Setelah itu, tangannya meraih celah tersebut, dan sebilah pisau tajam yang sepertinya terbuat dari api digenggam di tangannya. Namun, Su Yun, yang memperhatikan dari jauh, menyadari bahwa tidak peduli bagaimana dia melihatnya, bilah tajam itu tampak seperti bilah. Hei, nak, untuk apa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak pergi? Saat kita bertarung nanti, tempat ini akan kacau balau. Meski kultifasimu lumayan, dibandingkan kami, kamu masih terlalu lemah. Kekuatan tubuhmu tidak akan mampu menahan aura kami. Pergi, kembali ke Netherworld dulu. Pada saat ini, api iblis suci berbicara. Mendengar itu, Su Yun ragu sejenak, tapi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Dalam hatinya, dia sangat ingin menyaksikan pertarungan hebat ini dengan matanya sendiri, tapi apa yang dikatakan api iblis suci benar? Jika dia tetap di sini, dia pasti akan dibunuh. Su Yun, tidak perlu merasa kesusahan, pertempuran hebat ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditemui dan tidak dicari. Jika Anda bisa menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, kultifasi Anda pasti akan meningkat, dan ranah serta pemahaman Anda juga akan melongkar. Jika Anda ingin melihatnya, ada caranya. Saat Su Yun berada dalam dilema, suara Ling King Yu tiba-tiba terdengar di benaknya. King Yu, metode apa yang kamu punya? Su Yun bertanya. Ini sangat sederhana. Kamu hanya perlu bersembunyi di dalam sarung pedang dan mengawasinya. Kata Ling King Yu. Melalui sarung pedang, Su Yun kaget. Sarung pedang tanpa batas sebenarnya tidak mudah rusak seperti yang kamu kira. Kamu tidak perlu khawatir. Apakah begitu? Su Yun tertegun, dia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali dia bingung, Ling King Yu akan selalu bisa menyelesaikan masalahnya, dan metode penyelesaian masalah ini adalah hal yang dia bahkan tidak berani pikirkan. Masa lalu, bukankah Ling King Yu tahu terlalu banyak? Dari mana dia mengetahuinya? Mungkinkah dengan tetap berada di sarung pedang, seseorang bisa mengetahui segalanya. Su Yun sudah yakin bahwa Ling King Yu telah menyembunyikan banyak hal darinya, dan dia mungkin tidak seperti yang dia katakan. Hanya saja, dia tidak tahu bagaimana menanyakan hal ini, karena apapun yang dilakukan Ling King Yu, itu demi kebaikannya sendiri. Lupakan. Pertempuran besar akan segera meletus, Su Yun tidak berani menunda, dia segera berbalik dan bergegas turun, menemukan tempat untuk bersembunyi, dan langsung memasuki sarung pedang. Selubung pedang tanpa batas langsung mendarat di depan tumpukan batu di sisi sungai Styx, dan pada saat itu, orang-orang alam abadi dan nether masih bertarung di sungai Styx, orang-orang alam nether ingin melarikan diri, tetapi dewa mengejar mereka tanpa henti. Sian Wu sepertinya merasakan sesuatu, dan segera mengumpulkan para dewa untuk pergi, orang-orang dunia nether akhirnya memiliki kesempatan untuk mengatur nafas, dan pertempuran pertama antara orang-orang dewa dan dunia nether secara bertahap berakhir. Tapi, ini bukanlah akhir. Pertarungan yang lebih besar akan segera dimulai. 1240. Kenapa kamu tidak mengejar mereka? Api terbang dan sembilan bencana sudah terperangkap. Selama kita berusaha lebih keras, kita pasti bisa menghancurkan mereka di sini. Ki He memandang api terbang dan sembilan bencana yang sedang berlari menuju jalan rahasia, lalu menoleh kesian Wu yang datang untuk menghentikannya dan berteriak dengan marah. Wakil presiden akan bertarung melawan pedang dunia bawah kekaisaran. Begitu ahli di level mereka mulai bertarung, seluruh dunia iblis sejati tidak akan damai. Meskipun yang mulia ingin melenyapkan para pengkhianat ini, situasi saat ini tidak optimis. Memang benar lebih baik pergi secepat mungkin. Setelah pertempuran selesai dan Tuan Wakil Presiden menghapus Imperial Darkward, kita kemudian dapat melancarkan serangan balik terhadap Netherworld. Tanpa perlindungan Imperial Darkward, dan dengan mengandalkan Wakil Presiden Lord, bukankah akan mudah untuk menjatuhkan Netherworld? Xian Wu berkata dengan ringan. Bisakah kamu benar-benar menyingkirkan Imperial Underworld Sword? Qi He menatap Xian Wu dan bertanya dengan suara yang dalam, Pedang Dunia Bawah Kekaisaran dikenal sebagai pedang nomor satu di dunia bawah. Pedang ini dapat menyeret orang ke dunia bawah, ke tanah kematian. Para dewa dan iblis tidak dapat menghentikannya. Meskipun Wakil Presiden adalah ahli hebat dari pengadilan abadi, bisakah dia benar-benar menghancurkan Pedang Dunia Bawah Kekaisaran? Jika Imperial Underworld Sword tidak mati, aku tidak akan bersenang-senang di masa depan. Jangan khawatir, Xian Wu tersenyum ringan, kami sudah bersiap untuk ini. Sebelumnya, kami menderita kerugian karena Imperial Underworld Sword. Kami tidak akan membuat kesalahan yang sama dua kali. Kali ini, Imperial Underworld Sword pasti akan jatuh. Yang mulia, Adil tunggu dengan sabar. Baiklah. Qi He menganggup dan tidak berkata apa-apa lagi. Jika dia masih bersikeras untuk tidak mengejar Xian Wu, dia tidak akan tahu bagaimana menghargai kebaikannya. Tentara dunia abadi mulai mundur, begitu pula Qi He. Tentara dunia abadi tidak lagi mengejar mereka, memberikan cukup waktu bagi penghuni kegelapan untuk pergi. Tak lama kemudian, air di sungai Stix berangsur-angsur menjadi tenang. Tidak ada pemenang atau pecundang dalam pertempuran ini. Kunci kemenangan sudah bergeser dari 10 ribu orang menjadi dua orang. Itu adalah duel antara Wakil Presiden Pengadilan Abadi dan Pedang Kekaisaran Dunia Bawah. Namun, duel saat ini adalah antara Imperial Inferno Sword dan Fire Holy Devil King melawan Wakil Presiden. Meskipun sepertinya mereka menindas Wakil Presiden, Wakil Presiden Pengadilan Abadi sangatlah berkuasa. Akan sangat berat bagi Imperial Inferno Sword untuk menghadapinya sendirian. Terlebih lagi, ini adalah perang, bukan duel antar pendekar pedang. Imperial Inferno Sword tidak mengikuti konvensi. Dia juga mengerti kalau dunia bawah akan berada dalam bahaya jika orang di depannya tidak mengalahkannya. Namun, karena Wakil Presiden mengetahui siapa dua orang di depannya dan masih berani menerima tantangan tersebut, itu sudah cukup menunjukkan bahwa ia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi kedua orang tersebut. Mungkin Wakil Presiden punya cara yang tidak terduga. Su Yun, yang berada di dalam sarung pedang, menatap ketiga sosok di langit, sampai-sampai dia tidak memperhatikan medan perang yang berangsur-angsur sepi. Dia tidak tahu apa hasil dari pertempuran ini, tapi tanpa ragu, pertempuran ini akan dicatat dalam buku sejarah. Sungai Neterward perlahan-lahan menjadi tenang. Hanya tersisa beberapa tentara terluka yang belum dipindahkan. Mereka tidak bisa lagi bergerak, dan budidaya mereka telah hancur. Karena mundur dengan tergesa-gesa, mereka ditinggalkan oleh pasukan utama. Suara mendesing. Saat ini, angin dingin bertiup dari langit, meniup seluruh aura kematian. Ki dunia bawah, ki abadi, dan ki iblis yang menyala-nyala tidak dapat dibawa pergi oleh angin. Mereka melayang di antara langit dan bumi, saling bertabrakan dan menekan, seolah ingin saling menghancurkan. Kalau dua lawan satu sejak awal, sepertinya kita tidak punya hati. Anak muda, pergilah dulu. Anda masih muda dan menjanjikan. Aku hanya akan menonton dari samping. Ketika kamu tidak tahan lagi, aku akan bergerak. Pada saat ini, iblis suci api adalah yang pertama berbicara, memecah kesunyian sungai Neterward. Ia melompat mundur, dan awan merah menyala terbang, menyeretnya. Ia tergeletak dengan santai di atas awan merah, menatap mereka berdua sambil tersenyum. Itulah yang aku pikirkan. Pedang Imperial Inferno berkata dengan acuh tak acuh. Dia belum pernah bertengkar dengan wakil presiden sebelumnya. Jika itu dua lawan satu sejak awal, dengan karakternya sebagai pendekar pedang, dia tentu saja tidak akan bahagia. Namun, situasinya sangat buruk, dan dia tidak punya pilihan selain menundukkan kepalanya. Sekarang setelah api iblis suci berkata demikian, dia tidak akan membangkang. He he, apakah kamu meremehkanku? Wakil presiden tersenyum aneh dan berkata, Baik, jika itu masalahnya, saya akan menunjukkan kepada Anda metode pengadilan abadi. Saya telah bersembunyi di pengadilan abadi selama bertahun-tahun. Saya tidak berharap orang-orang meremehkan saya. Sekarang, dia berjalan maju, kakinya bergerak di udara. Setiap langkah yang diambilnya terasa seperti sedang menginjak reinkarnasi. Imperial Underworld Sword juga langsung menuju ke arah wakil presiden. Beberapa segel berwarna hitam ke abu-abuan muncul di sekitar tubuh wakil presiden. Setelah segel ini muncul, mereka terbang langsung menuju pedang pembunuh abadi di tangannya. Setiap kali segel mendarat di pedang, pedang itu akan melepaskan cincin cahaya abu-abu yang aneh. Itu sangat menyilaukan, tapi begitu cahaya abu-abu muncul, kineterward di sekitarnya akan menjadi lebih berat, dan ki kematian akan menjadi lebih padat. Wakil presiden mengerutkan kening ketika dia melihat perubahan pada Imperial Underworld Sword. Dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Sembilan segel kematian. Jadi, kamu sudah mati sembilan kali. Itu benar. Pedang dunia bawah kekaisaran berkata dengan tenang, setiap kali, aku mati karena gagal menerobos. Namun, tingkat pengolahanku saat ini terbentuk dari kematian, dan manusia terlahir dari kematian. Orang-orang di pengadilan abadi, Anda tidak memahami sakitnya kematian, dan Anda tidak memahami ketakutan akan kematian. Hari ini, saya akan membiarkan Anda mengalaminya satu per satu. Pada saat dia selesai berbicara, segel terakhir telah mendarat di pedang pembunuh abadi. Pedang pembunuh abadi sepertinya telah diaktifkan. Tiba-tiba pedang itu bergetar hebat, dan segel pedang yang bergetar sepertinya akan menghancurkan kehampaan. Suara mendesing. Pada saat ini, Imperial Underworld Sword bergerak. Dia memegang pedang dengan satu tangan dan mengarahkan ujungnya ke Wakil Presiden. Sembilan sinar cahaya abu-abu keluar dari pedang, melesat ke arah Wakil Presiden seperti berkas cahaya. Lin, Bing, Dou, Zhe, Jie, Zhen, Lai, Qian, Xing. Mantra sembilan suku kata berbaris satu per satu, seolah-olah sembilan sosok berputar-putar di sekelilingnya. Setiap suku kata dengan gila-gilaan mendesak aura kematian. Hidup dan matimu telah diambil. Kamu seperti debu yang beterbangan di dunia ini. Tidak peduli seberapa tinggi mereka melayang, suatu hari mereka akan jatuh. Imperial Underworld Sword menutup matanya dan mengaktifkan teknik Imperial Underworld Sword. Sembilan rune mulai dengan panik mengeluarkan kekuatan hidup Wakil Presiden. Pedangnya tidak didasarkan pada kecepatan, juga tidak didasarkan pada ketajaman. Itu hanya didasarkan pada teknik pedang yang sangat indah, inti dari pedang. Ini adalah ahli seni pedang sejati, pedangnya dan pedang leluhur pedang adalah dua jalur yang sangat berbeda. Pedangnya tidak menyentuh tubuh, tetapi sepenuhnya merenggut nyawa lawan. Pedangnya langsung mengenai jiwa. Su Yun, yang bersembunyi di sarung pedang, tercengang. Namun, Wakil Presiden berdiri di tengah-tengah sembilan kata tersebut. Dia berjalan-jalan santai di halaman, seolah dia tidak peduli dengan kekuatan hidup yang telah disedot. Kamu benar. Debu akan berjatuhan suatu hari nanti, tetapi kamu tidak tahu bahwa ketika angin bertiup, mereka akan terbang lagi dan membubung antara langit dan bumi. Tidak ada yang bisa menahan mereka di sini selamanya. Wakil Presiden berkata dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, dia mengayunkan pedang ringan di tangannya. Bas dengungan-dengungan-dengungan. Delapan sinar cahaya muncul di sekitar tubuh Imperial Underworld Sword. Cahaya yang keluar dari cahaya menyinari tubuh Imperial Underworld Sword. Hampir di saat yang sama cahaya itu muncul, ratusan juta pedang ki melesat keluar dari pintu cahaya dan menghujani tubuh Imperial Underworld Sword. Imperial Underworld Sword segera memutar tubuhnya. Pedang pembunuh abadi bergetar hebat, dan angin puyuh meledak dari tubuh pedang, melahap pedang ki yang mendekati tubuhnya sepenuhnya. Setelah itu, Imperial Underworld Sword mulai bergerak lagi, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, langit di belakang Wakil Presiden menjadi gelap, dan sungai Stix di bawahnya tampak tenggelam dalam badai, menjungkir balikan sungai dan menjungkir balikan lautan. Gelombang mengerikan menyapu, mengamuk tanpa henti, dan bumi bergetar tanpa henti, seolah-olah ini adalah akhir dunia. Dentang. Pada saat ini, langit tiba-tiba terbelah, dan pedang yang sangat hitam keluar dari celah itu, menebas dengan keras ke arah Wakil Presiden. Pedang kematian. Imperial Underworld Sword menggeram dan mengulurkan telapak tangannya ke bawah, seolah-olah sedang menarik sesuatu. Pedang besar itu jatuh lurus ke bawah tanpa ragu-ragu. Pedang itu sangat besar, tapi tubuhnya agak transparan, seperti gambar pedang. Saat kemunculannya, ia seolah menopang langit dan bumi. Tubuh pedang itu hitam pekat, dan di tengah tubuh pedang, ada karakter, kematian, yang sangat besar. Pedang kematian. Suyun, yang bersembunyi di sarung pedang, melihat gambar pedang yang muncul, dan langsung berteriak tanpa sadar. Ini bukan pedang kematian, ini hanya gambar pedang dari pedang kematian. Ling Qingyu, yang berdiri di sampingnya, berkata dengan lembut. Mengapa gambar pedang dari pedang kematian dipanggil oleh Imperial Underworld Sword? Suyun kaget. Ling Qingyu menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak tahu. Meskipun Wakil Presiden sangat berkuasa, dia tidak punya pilihan selain menghindar saat menghadapi serangan semacam itu. Pedang besar itu turun dan langsung menghantam tanah, menyebabkan seluruh tanah langsung hancur. Air sungai Styx mulai mengisi celah-celah di tanah, dan seluruh sungai Styx sepertinya berada di ambang kehancuran. Ini hanyalah awal dari pertempuran, api iblis suci belum berpartisipasi dalam pertempuran, dan tempat ini sudah dalam kondisi yang mengerikan. Jika api iblis suci juga berpartisipasi dalam pertempuran, bahkan jika alam iblis sejati tidak dihancurkan, kurang lebih akan sama. Mereka yang belum mati akibat pertempuran antara dunia bawah dan alam abadi kini telah benar-benar mati. Dalam pertarungan antar tokoh perkasa, mereka tidak akan peduli dengan makhluk lemah ini. Bahkan mayat orang-orang yang tewas di medan perang pun hancur total. Mereka seperti pembersih dunia ini, yang mulai membangun kembali dunia yang berantakan dan rusak ini. Hukuman abadi Pada saat ini, wakil presiden mengangkat pedang cahayanya tinggi-tinggi, dan semburan ki abadi keluar dari ujung pedangnya, melesat langsung ke langit. Setelah itu, seluruh langit bersinar dengan kilat, dan sambaran petir beterbangan kemana-mana. Dalam waktu singkat, sambaran petir menutupi seluruh langit seperti jaring. Serangan mempesona ini seperti sepotong besi merah yang tertancap di hatinya. Dia mungkin tidak akan pernah bisa melupakannya selama sisa hidupnya. Ekspresi Imperial Underward Sword terlihat serius, tapi dia tidak panik. Dia membentuk segel tangan dengan satu tangan dan memegang pedang pembunuh abadi dengan tangan lainnya, dia bergegas menuju jaring petir tanpa ragu-ragu. Saat dia mendekati jaring petir, dia menebas dengan satu tangan, langsung membelah jaring petir tersebut, dan pedang ki melonjak ke langit. Adapun api iblis suci, dia duduk di atas awan api dan tidak membela diri. Saat turbulensi mendarat di tubuhnya, ia seolah-olah sedang menggaruk gatal, dan tidak menghalanginya sedikitpun. Membosankan sekali, tidak bisakah kalian lebih serius lagi? Jika ini terus berlanjut, saya khawatir perlu waktu puluhan tahun untuk menentukan pemenangnya. Tidak bisakah kamu menggunakan kartu trufmu sepuasnya dan memperluas wawasanku? Akhirnya, api iblis suci tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan berteriak. Terima kasih telah menonton!